Intro Halo ibu ibu Assalamualaikum Berjumpa lagi di Dapur Diza Di video kali ini Kami ingin memasak Gulai ikan tongkol Nanti saya kombinasi pakai sayur ya Apa aja bahan-bahannya Langsung aja Ini bahannya yang pertama ada tongkol Ikan tongkol Ini kurang lebih tadi 600 gram ya Saya pakai kepala sama tengahnya Sudah saya potong, sudah dikukus Terus Sini ada bumbu halusnya Kita pakai Bawang merah Bawang putih Kemiri Ketumbar Kemirinya ini tadi sudah saya goreng ya Sama ketumbar Ketumbarnya ini nanti disangrai Terus jinten kita sangrai Kunyit Jahe Cabai merah Ini semuanya nanti kita haluskan Jadinya Seperti ini ibu-ibu Ini yang sudah dihaluskan Bumbu yang lain Sini ada kelapa Ini tadi pakai kelapa parut Disangrai ya Sampai keluar Warnanya kecoklatan Lalu kita tumbuk dan keluar minyaknya Ini kalau ibu-ibu susah mendapatkan seperti ini Ini di skip aja Tidak apa-apa Terus ini ada air asam jawa Ada gula Garam Penyedap rasa Terus ini ada Daun jeruk ya Daun salam Lengkuas yang sudah dikeprek Sama serai Dan ini daun bawang yang kecil Kita iris-iris seperti ini Untuk tambahannya Kita nanti pakai Cabai merah yang sudah diiris-iris Serong seperti ini Kita goreng sebentar Ada goreng Bawang yang sudah digoreng Bawang merah Bawang putih yang sudah digoreng Sama tambahan ini Cabai rawit Pakai sayur Ini saya kombinasi pakai sayur Ini ada timun Ibu kalau tidak pakai ini juga Tidak apa-apa Untuk santannya Saya pakai santan kental Ini 100 ml ya Terus santan encernya Pakai 700 ml Jadi semua santan Totalnya 800 ml Dan ini minyak Untuk menggoreng tongkol Dan menumis Nah ini bahan-bahannya Untuk cara pembuatannya Yuk kita lihat Pertama kita siapkan wajan Beserta minyaknya ya Kita goreng tongkolnya dulu Kita tunggu minyaknya sampai panas Baru kita masukkan ikan tongkolnya Nah ini minyaknya sudah panas Kita masukkan ikan tongkolnya Kita goreng Jangan sampai terlalu kering ya Ibu-ibu Bismillahirrahmanirrahim Nah ini tadi sudah saya balik ya Ini kalau bisa permukaannya ini agak kecoklatan Seperti ini Jangan terlalu terkuat atau kering Nah ini sudah siap kita angkat Ibu-ibu Ini tongkol yang sudah kita goreng tadi ya Kita sisihkan dulu Lalu selanjutnya kita siapkan wajan yang agak besar Karena ikan tongkolnya kan besar Jadi kita siapkan wajan agak besar Kita kasih minyak Kita tunggu minyaknya sampai panas Baru kita masukkan bumbu yang sudah dihaluskan Ini minyaknya sudah panas ya Kita masukkan bumbunya Ini saya pakai bumbu komplit ya ibu-ibu Kita aju Nah kita tumis ya Seperti ini Lalu kita masukkan daun bawang yang kecil Yang sudah kita iris-iris Kita aduk lagi Kita masukkan lengkuas yang sudah digeprek Sama serai Daun salam Daun jeruk Kita masukkan semua Kita tumis lagi sampai baunya harum Nah ini kita tumis sampai agak tanah ya Supaya nanti masakannya tidak cepat basi ya ibu-ibu Ini kalau sudah harum seperti ini Kita masukkan santan yang sudah kita sangrai Lalu kita tumbuk Ini yang bikin baunya tambah sedap ya Kita masukkan Kita aduk lagi Sampai kelapa sangrainya tadi berbau sama bumbu yang lain Nah ini sudah Merata seperti ini Kita masukkan air Asam jawa Sebenarnya ini pakai asam kandis ya ibu-ibu Berhubung saya tidak ada Jadi Saya pakai air asam jawa saja Ini kurang lebih 1-2 sendok makan Kita aduk lagi Sampai benar-benar baunya harum Ini sudah harum baunya Kita masukkan santan encer Kalau sekiranya kebanyakan Jangan disemuakan ya ibu-ibu Kita masukkan santan encernya Lalu kita masukkan ikan tongkolnya Terima kasih telah menonton! Ikan tongkolnya sudah masuk Kita tunggu sampai mendidih Baru kita masukkan air santannya Yang kental ya Sesekali kita aduk-aduk seperti ini Jangan dibiarkan gitu saja ya ibu-ibu Seperti ini Kalau sudah mendidih Baru kita masukkan santan dan sayur timurnya Kalau tidak ada sayur timurnya Ibu-ibu juga bisa pakai kacang panjang ya Sesuai selera saja Nah ini sudah mendidih ibu-ibu Kita masukkan santan kentalnya Kita aduk lagi Sampai kita tunggu mendidih lagi ya Sekalian kita masukkan sayur timurnya Kita aduk-aduk lagi Sesekali seperti ini Nah ibu-ibu ini sudah mendidih ibu-ibu ini sudah mendidih ya Kita masukkan bahan yang lain Yaitu ada garam Gula pasir Kaldu bubuk Kita aduk-aduk lagi Sampai rata Dan kita tunggu airnya agak Menyusut ya ibu-ibu ya Kita aduk-aduk seperti ini Jangan terlalu over mengaduknya ya ibu-ibu Cuma pinggir-pinggirannya seperti ini Seperti ini ya Supaya ikannya tidak hancur Kita tunggu sampai Kuahnya agak menyusut Nah ini sudah agak menyusut Atau sudah menyusut ini airnya Kita masukkan ini sebagai pelengkapnya aja ya ibu Cabai rawit Sudah kita bersihkan Kita tunggu sebentar Kita aduk-aduk lagi seperti ini Supaya cabai rawitnya agak layu Ini baunya enak banget ibu Sebenarnya ini tadi pakai Daun kunyit ya Berhubung saya yang tidak ada Jadi tidak pakai daun kunyit ibu Kalau ada daun kunyit Bisa ditambah daun kunyit Itu lebih sedap Nah ini sudah Agak layu ya ini Cabainya Kita masukkan ini Cabai merahnya yang sudah kita Goreng sebentar Kita aduk lagi Kita matikan ya Sudah matang Dan siap untuk disajikan Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Nah ibu-ibu ini gulai ikan tongkolnya ya Sudah saya taruh di wadah Lalu kita taburi bawang goreng Ini ada bawang merah yang sudah digoreng Kita taburi seperti ini Lalu ada bawang putih yang sudah digoreng Seperti ini ya Ini baunya enak banget Nah ini dia hasilnya Gulai ikan tongkol Pakai sayur ya Sayur mentimun Bisa pakai sayur Ataupun tidak Terserah ibu-ibu aja Ini cuma kombinasi dari saya Ini Bahan-bahannya mudah kan Dan ini saya pakai Bumbu komplit ya ibu-ibu ya Makanya baunya harum banget ya ibu-ibu Bisa dicoba di rumah Untuk resep favorit keluarga Ibu-ibu kalau suka dengan video ini Jangan lupa Like Share Subscribe Dan tekan tombol loncengnya Supaya tidak ketinggalan resep-resep Dari Dapur Diza Semoga bermanfaat Dan selamat mencoba Terima kasih ya sudah menonton Sampai jumpa